Terima kasih, Pastor Yongki. Selamat pagi buat semua BMC yang ada di New York atau di US, dan selamat malam buat bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Indonesia. Senang sekali bisa bertemu di Zoom di sini. Welcome to BMC New York. Mari kita belajar bersama-sama kiriman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk Pastor Yongki. Hikmat yang saya terima, juga kreditnya buat Pastor Yongki, karena saya belajar banyak dari Pastor Yongki. Semua kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih banget untuk Pastor Yongki. It's such an honor. Saya dipercaya untuk berbagi kermat Tuhan. Saya tidak mengambil ini serius. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya William. Saya punya istri yang luar biasa cantik, namanya Cecil. Dan saya diberkati Tuhan juga luar biasa dengan dua anak yang ganteng-ganteng, Gepia dan saya. Ya, sebelum kita memulai, saya mau menghimbau bapak-bapak ibu-ibu untuk making a habit mencatat firman Tuhan, gak hanya minggu ini, but every Sunday, every Thursday, atau any day, bapak-bapak ibu-ibu mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sebagai manusia, daya ingat kita, whether we like it or not, very limited. Maka itu Tuhan mengajar kita untuk mencatat. Mencatat ada baiknya, kita bisa go over untuk membaca lagi. Dan kita ada BFA, saudara-saudara. Semen Selasa Rabu dan Jumat. Saya encourage bapak-bapak ibu-ibu yang belum ikut BFA untuk join. BFA ngapain? Kita ngomongin firman Tuhan yang kita bicarakan pada hari Minggu. Saling share, ada pertanyaan, ini adalah waktu yang baik. Sharing firman hari ini, satu arah, saudara. BFA, dua arah. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa saling share, ada pertanyaan, kita bisa saling menjawab dan membangun. Baik, saudara. Sekali lagi, saya benar-benar encourage untuk mencatat. Gak hanya mencatat, setelah itu melakukan. Firman Tuhan yang ditabur, saya berdoa, semuanya jatuh ke tanah yang subur. Ini adalah bagian kita, saudara, untuk mempersiapkan hati kita. Kalau hati kita tidak siap, sia-sia, saudara. Ya, itu kan katanya firman jatuh dalam, on the path, tepi jalan, tempat yang banyak batu, berduri, tapi kita siapkan hati kita. Ini bagian kita untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya. Lihatlah, kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Tahun 2020, Pastor Yongki sudah berulang-ulang mengatakan, tahun ini adalah tahun yang bahkan banyak tantangan. Makin susah, saudara. Sudah dikasih tahu berkali-kali. Makin susah. Tetapi, there's a good news. Tuhan Yesus adalah Tuhan, ada Immanuel yang selalu beserta kita. Mau negara kayak apa, situasi kayak apa, banyak aksasa kayak apa, kalau kita ada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi hari ini, saya mau share, ada lima poin yang saya mau share, yang dimana kita bisa praktek langsung. Saya suka sekali untuk share something yang praktikal, yang relevan, jadi kita bisa langsung praktek dan melakukannya juga at the same time. Kita sudah diberkati oleh Ibu Pendeta Rus, tahun 2021, akan banyak kejutan-kejutan, seredempity, yang akan kita alami. Tapi ada syaratnya, saudara, kalau kita harus tetap erat sama Tuhan, kita harus tetap menjaga kehidupan kita sama Tuhan, maka dari situ Tuhan Immanuel akan bersetar kita, apapun yang kita lakukan akan berhasil, apapun yang kita lakukan akan mendapat suatu impak yang luar biasa. Nah, jadi sekarang mesejnya hold the fork, Pastor Inky juga selalu ngomong. Prepare for the best, hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita ini harus siap-siap, sudah ada bagian yang harus kita lakukan. Judul sharing saya pada hari ini, pagi ini di US dan malam di Indonesia, The Secret to Becoming an Impactful Influencer. Rahasia menjadi influencer yang berdampak. Saya langsung kasih tahu saja rahasianya, saudara. Rahasia ini adalah bukan rahasia, saudara. Jadi it's not a secret sebenarnya. Apa yang saya akan share buat saudara-saudara, saudara-saudara sudah tahu, tapi kita manusia suka lupa, saudara. Makanya dari itu, sekali lagi, ayo kita catat, ayo kita bahas, ayo kita bicarakan, renung-renungkan. Lebih lagi, kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, saudara kita ini adalah influencer. Baik kita melakukannya secara intentionally, dengan sengaja atau tidak sengaja, kita sudah men-influence orang-orang sekitar kita. Saya seorang papa, saya ini kalau makan, sudah kenyang, saya suka bersedawa gitu, Pastor ya. Eh, Pastor, Papa-Papa ya. Saya suka bersedawa, anak-anak saya, nggak lama kemudian, habis makan, tiba-tiba, eh, gitu. Nah, ini saya nggak ngajar. Saya nggak ngajar mereka untuk begitu, tapi mereka tiba-tiba begitu. Saya meng-influence mereka untuk habis makan bersedawa, gitu kan. Nah, ini kalau kita mengerti kata influence, dan kita bisa meng-control the power influence, itu luar biasa, saudara. Hari ini saya mau mengajar kita semua untuk to take care of the power of influence, karena kita belajar bulan ini adalah insight up, saudara ya. Kita mari kita sama-sama belajar untuk membenahi insight kita, saudara. Apa sih yang kita perlu kerjakan, sehingga outside kita akan berdampak dengan luar biasa. Ingat, saudara, apa yang terjadi pada hari ini dikarenakan keputusan kita masa lalu. Dan apa yang terjadi masa depan adalah keputusan kita pada hari ini. Jadi saya mau mengajak saudara untuk ayo, saya ulang lagi sekali lagi. Catat firman Tuhan, jadi influencer yang baik, jadi garam terang dunia, sudah mendengarkan ini, nggak hanya dengar, tapi lakukan. Mother Teresa, ada satu quote yang mengatakan, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau di Indonesia bilang, jika Anda mau merubah dunia, pulang, kasihi keluarganya. Jadi, saudara, saya mau mengajak saudara, nggak usah melihat yang jauh-jauh dulu, lihat di sekitar kita. Kita bisa mulai dengan keluarga kita, saudara. Sadarlah, kita adalah influencer, mari kita menjadi influencer yang berdampak. Jadi, mari kita masuk ke poin yang pertama. Poin pertama adalah, kita harus memiliki nilai, atau value, saudara. Saya mau kasih sedikit atau belakang dari kitab Daniel. Kita akan belajar dari kitab Daniel saja, dan ayat-ayatnya akan loncat-loncat. Tetapi, saya mau pinpoint nilai-nilai yang kita bisa petik di sini, yang di mana kita bisa praktek dan menjadi influencer yang impactful. Jadi, ceritanya di sini, orang-orang Israel, long story short sudah menjauh dari Tuhan, dan Babylon menyerang Israel. Kalah, dan akhirnya mereka menawan orang-orang Israel. Dan di kitab Daniel ini, ada empat orang yang di-highlight di kitab Daniel, yaitu Daniel sendiri, Sadrach, Meshach, dan Abednego. Suatu saat, Raja mau perwiranya atau siapanya ini memakai, menyuruh, atau melatih beberapa orang Israel untuk melayani dia. Jadi, dia bilang, eh, ambil beberapa orang yang bangsawan, latih mereka untuk melayani aku. Jadi, mereka ini sengaja dipilih untuk dilatih. Nah, orang-orang yang dipilih ini mesti orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pintar, saudara. Nah, sewaktu dilatih, secara intensionally, value mereka, nilai mereka itu diganti. Jadi, mereka cara berpakaian, mau nggak mau harus berganti, even nama mereka juga diganti, mereka mesti belajar bahasa baru, tulisan baru, dan yang menariknya itu diet mereka juga mesti diganti. Nah, sekitar mari kita belajar ke sini. Kenapa diet mereka diganti dan di Daniel 1.8, kalau boleh dibalik lagi, slide-nya dikatakan begini. Daniel 1.8, Daniel mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, ini menarik sekali buat saya. Kenapa yang di-highlight ini itu makanan? Nah, seperti yang kita tahu, orang Jewis, orang Israel, itu mereka nggak bisa makan sebarangan, even until right now. Ada makanan tertentu yang mereka bisa makan itu kosher. Nah, ini dulu mereka punya value. Jadi, mereka ini pas lagi di Babylon, value mereka itu dengan paksa harus diganti, tapi Daniel itu luar biasa. Dia memiliki nilai yang dia pegang dengan erat. Dia tahu makanan ini nggak bagus, dan dia nggak mau. Dia tahu apa yang harus, ya yang bisa saya ganti, tapi ada satu yang nggak bisa saya kompromi. Nggak bisa saya ganti, yaitu makanan. Saya belajar, kenapa makanan ini kok dia serius tentang diet ini. Kalau kita orang Indonesia, kalau dapat makanan enak, wah, kalau ada baris, kalau bisa, yang pertama, saudara, ya, soal makanan. Nah, saya nanya, kalau makanan raja itu enak apa enak, saudara? Makanan raja itu pasti enak, saudara. Kata Cecil, wuuh, enak buah, cedok, kata Cecil. Dia tentu, wuuh, enaknya, minta ampun. Itu makanannya raja. Nah, Daniel nggak mau. Dia nggak mau makan, kalau makanan sekarang ini, barbecue Korean, makanan apalah, yang enak-enak, tapi ini malah milih apa? Jadi vegetarian, saudara. Itu alasan kenapa ini, kita bisa petik pelajaran ini. Ada tiga hal yang saya pelajari, kenapa dia tidak mau kompromi dengan value makanan. Satu makanan yang ini, yang dimakan oleh raja itu, makanan yang tidak halal, saudara. Yang kedua, makanan dan minuman yang dipakai ini, sering sekali dipakai untuk sebagai persembahan bahala. Babylon terkena kuat sekali dengan baal-baal, saudara. Kalau kita baca lagi, ada tubuh ini, tubuh itu, gitu ya. Jadi dia tahu, wah, ini nggak bagus. Nggak mau. Nah, makanan juga itu representan friendship. Kalau makanan dari raja itu representan friendship with the king. Itu komitmen with the king. Itu juga representan loyalitas bersama raja. Jadi raja ngapain? Jadi saya agreeing with the king's aturan-aturan. Saya menyetujui aturan-aturan raja itu makanan. Bahaya sekali buat Daniel untuk kompromi itu. Dan dia tahu value-nya penting. Makanya dia mempunyai value nilai yang luar biasa. Dia tidak mau kompromi itu. Kita di sini harus punya value juga, saudara. Mungkin bukan soal makanan, ya, saudara. Kita di zaman now. Zaman now ini salah satu yang kita sering bahas. Saudara juga sudah tahu. Saya mengingatkan, sex before marriage. Itu kan value yang kita mesti pegang dengan arat. Apalagi mengobat, merokok, nonton-nonton porno, judi, nyelai-nyelai. Itu kan satu yang sudah pokok, tidak boleh melakukannya. Value 10 komenten. Tidak boleh ada ala lain selain aku. Itu kan value yang sudah mutrak. Tidak boleh diganggu-gugat, saudara. Di Kulturya USA, Kamis kemarin kita belajar, itu, wow, the human right, katanya ya Pastor Yusman, is way higher than the truth now. Jadi kita ini nggak boleh ikutin human right. Kita mesti ikutin the truth. Kulturya USA, filmannya salah satu yang sudah dilegalisasi aborsi. Itu kan human right, katanya human right. Nah, kita tahu the truth aborsi kan pembunuhan. Gay marriage, salah satunya lagi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di Amerika, jangan mentang-mentang Amerika sudah mensahkan ini, jadi kita, oh ya, boleh kok, filman Tuhan boleh. Nggak boleh, saudara. Kita mesti punya value. Kita mesti tahu value filman Tuhan itu apa, dan kita mesti pegang, nggak boleh dikompromi, saudara. Value is very, very, very important. Orang-orang bilang, ah, biasa, gini, gini. Well, kita bukan orang biasa, saudara, ya. Orang-orang sudah, sex before marriage, well, we don't do that. Jadi mari papa dan mama, mari kita ajak anak-anak kita kebenaran firman Tuhan. Mari tanam value-value yang penting ini. Anak-anak muda, milikilah value kebenaran firman Tuhan. Di Sunday School kita belajar, kita selalu memberikan value buat anak-anak Sunday School. Di jam 2. Respect your parents. Ayo, baca firman. Orang-orang tua yang disini saya menguncukkan terima kasih untuk kerjasamanya, membangun anak-anak kita semua, karena anak-anak kita adalah the next generation. Nah, sekarang bagaimana menanam value, saudara, itu poin yang kedua sekarang adalah kita perlu disiplin. Disiplin. Di Daniel 6.11 saya akan bacakan, Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu sudah dibuat, Pergilah ya ke rumahnya, dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali, perhatikan, saudara, tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah-Nya, seperti yang biasa dia lakukannya. Saya mau kasih recap dikit di Daniel 6 ini. Raja suatu saat mengeluarkan tita. Semua orang kalau mau doa sama aku, kalau enggak, as we all know, cerita ini terkenal dimasuk ke Gua Singa. Jadi Daniel waktu dia tahu tita ini, dia punya suatu kedisiplinan yang luar biasa. Dia tetap akan berdoa. Dia akan tetap akan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan ini tiga kali sehari. Sedikit sia, saudara, dalam keluarga kami, gereja kita, kita kan punya vision isi ya, team kita, tema kita adalah influencer, bulan Januari, dan inside out. Dan keluarga kami, aku dan Sissy Gebel Zion, kami juga punya tema. Karena keluarga berbeda-beda, saya encourage untuk semua keluarga untuk punya team. kita punya team. Dari situ kita punya goal untuk apa yang harus kita achieve. Keluarga kami, kita punya satu tema namanya commitment. Ini satu-satu commitment yang dimana membuat kami hidup disiplin. Satu nomor satu kedisiplinan, komitmen yang kita mau lakukan, yang sedang kita lakukan adalah membaca kitab dan kita mau habisin dalam satu tahun. Ini adalah sesuatu yang baru. Jadi aku, Cecil Gebel Zion, kita membaca firman dalam satu tahun. Jadi aku baca, tergantian Cecil baca, tergantian Gebel baca, dan saya kan masih belum bisa baca dengan baik. Jadi dia baca Bible-nya dia. Tapi ada sentiasa kita, kami baca, dia harus mendengar. Nah, melakukan ini mesti diulang-ulang, diulangan kan dia ngomong, ayo, Bapak-Bapak-Ibu, ajarlah anakmu berulang-ulang, waktu makan, tidur, apa semua, mesti diulang-ulang. Nah, ini salah satu komitmen kami yang kami mau lakukan. Apalagi komitmen yang kami lakukan, bangun pagi berdoa, BMC New York kan sudah melakukan wacana, berdoa, 5.30 in the morning, aku dan Cecil komitmen, ayo, kita bangun pagi berdoa, senang sampai Jumat, ayo, kita lakukan. Habis itu ngapain? Olahraga. Ini satu-suatu komitmen yang membuat kami mau hidup disiplin, saudara, di negara USA ini. Balik ke cerita Daniel, saudara, dia ini di negara orang lain, bukan di negara dia. Keadaan dia ini nggak enak, saudara. Dia ini di hidup sangat bahaya, siap mati lah, gitu ya. Ceritanya dia ini mau dimasukin ke Gua Singa, dan kita tahu ceritanya dia tuh dimasukin ke Gua Singa, jadi nyawanya itu terancam sekali. Satu hal yang kita mesti pelajari dalam Daniel ini, nggak peduli keadaan, Daniel tetap hidup disiplin. Sangat disayangkan, saudara, di zaman sekarang. Nggak ada di sini, saudara, di luar sana. Di luar sana, di sini luar biasa orang-orangnya. Sangat sayang sekali, anak-anak Tuhan, saudara, kalau udah diajak beribadah, alasannya macam-macam, saudara. Waduh, bro, mesti laundry, bro. Laundry jadiin alasan. Waduh, bro, kerjaan sibuk, lagi sibuk nih. Wah, mesti ngurusin anak. Kalau bisa ke gereja, kenapa alasannya? Anak gua nggak bisa bangun. Itu, ya, nggak ada di sini, saudara, di luar sana. Jadi, saudara, nggak peduli keadaan di mana kita hidup. Kita tetap harus hidup disiplin. Jadi, ada satu quote yang saya sangat suka sekali. Jika luar biasa penting, luar biasa. Jika luar biasa penting, luar biasa. Jika saudara memikir ini tidak penting, saudara akan selalu ada alasan. Alasannya ada saja. Tapi kalau mikir itu penting, luar biasa. Saudara akan membuat jalan. Itu namanya value, saudara. Value saudara apa? Apakah kerjaan lebih penting? Apakah game lebih penting? Apakah politik lebih penting? Apakah stock investment lebih penting? Ya, jawab sendiri, saudara. Yang ketiga, saudara. Miliki keberanian. Courage. Ingat, saudara. Pertama, kita harus memiliki value. Value. Dan yang kedua, kita masih hidup disiplin. Dan ini adalah poin-poin yang membuat kita untuk hidup menjadi influencer, yang berdampak, yang impactful. Dan yang ketiga, kita belajar memiliki keberanian courage. Saya bacakan Daniel 3, 16-18. Lalu Sadrat, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Next. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti Ia melakukannya. Next. 18. Tetapi seandainya, Ia tidak, handaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Quick recap saja, Saudara, ini ceritanya Sadrat, Mesak, dan Abednego ini. Kan, Adi Bukandesan lagi bangun patung emas. Semua masih menyembah kalau trompet bunyi, semua harus menyembah. Tiga highlight-nya toko ini tidak mau. Dan akhirnya, hukumannya itu perapian yang menyala-nyala. Kita di US sudah merasakan perapian yang menyala-nyala? Belum-belum. I don't believe so. Jadi keadaan mereka ini lebih parah daripada kita, Saudara, ya. Langsung dibakar, Saudara. As we know, mereka tidak ada apa-apa. Tapi apa yang saya harus, yang saya mau share ke Saudara, kita mesti punya courage. Ini poin yang saya akan share, ini semuanya intertwine, Saudara, ya. Value, disiplin, dan sekarang kita courage. Ini semuanya intertwine. Jadi kita mesti mempunyai keberanian untuk say no. Hidup di dunia ini, kalau kita nggak hati-hati, kita akan diinfluence oleh orang. Kalau kita nggak hati-hati, Saudara. Ada sesuatu godaan-godaan apa, kita harus berani say no. Even kalau sampai akan membuat kita itu pada saat itu dirugikan. Kita harus berani ngomong no. Akan banyak orang yang sangat menggoda. Sengaja atau tidak sengaja. Jadi kita mesti punya courage, keberanian mungkin dalam pekerjaan. Oh, kalau nggak gini-gini dipecat. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tahu value kita. Nggak bisa dikompromi. Kita mesti disiplin. Anak-anak muda ya, kalau misalnya ada anak muda di sini, saya banyak sekali mendengar cerita, mereka mulai merokok, mulai pakai anting, mulai pakai tato, semua macam-macam. Itu gagal apa. Ikutin temannya, Saudara. Itu influence. Nah, mereka kalau nggak melakukan itu, end up apa? Dibully, diejek, gitu ya. Karena mereka ini, sebenarnya mereka melakukan ini cuma satu alasan saja, Saudara. Believe it or not. Kalau Saudara ngomong sama mereka, mereka bakal ngaku. Tapi kalau kita lihat, mereka hanya ingin melihat keren. Mereka ingin mengerti pengetahuan. Mereka mau diterima. Kalau mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang, hanya sebabnya mereka kekurangan pengetahuan dari kita sebagai keluarga orang tuanya. Mereka tidak memiliki value mereka. Karena mereka nggak tahu apa sih yang harus saya ikutin. Tadi kan dibilang kebenaran manusia, kan? Nggak lama-lama kemudian, lho, aborsi boleh kok. Gue kan udah seks before marriage, udah kelepasan. Sekarang mau hamil, mau aborsi. Boleh kok. US boleh kok legal. Bukankah, pakai firman Tuhan, bukankah apa pemerintah ini berasal dari alat? Wah, bingung. Kalau Saudara ngasih ya, di ngomongin gitu, gimana jawabnya? Value is very important. Nggak bisa dikompromi, Saudara. Human life di Amerika is way higher than the truth. Itu dikatakan Pastor Yusman. Very dangerous, Saudara. Kita, anak-anak Tuhan, mesti dibuat kebalikan, Saudara. The truth itu mesti lebih tinggi daripada human life. Very unfortunate, kalau bisa ngomongin sama human life, itu, wah, kalau politik itu udah rumit ya, Saudara ya. We're not gonna go into that. Tapi, there's, ada satu batas lah, yang kayaknya kita udah nggak bisa kompromi. Betul, kita tetap harus mengasihi. Betul, kita tetap harus mendoakan. Tapi, ada satu hal yang kita tidak bisa kompromi. We cannot do it. We don't do it. Nah, Saudara ya, dalam keluarga, salah satunya dalam keluarga itu juga, kita mesti mempunyai courage, suatu keberanian untuk mengajak keluarga kita untuk ikut ibadah, Saudara. Ini, ini saya, kalau boleh yang bersalah, saya mengaku bersalah di sini. Dan saya belajar untuk mulai berani. Karena, saya nggak mau sharing firman Tuhan, ini udah Zoom, berarti kan kita udah ngomongin negara Indonesia, negara yang lain-lain, tapi keluarga saya sendiri, saya lupakan. Ya, sisil gebel saya, saya ikut setakan. Tapi, keluarga saya kan nggak hanya sisil ini, saya ada keluarga kayak om, ada tante, ada nenekku, apa kan. Saya harus, mau belajar juga untuk invite mereka ke Zoom, gitu kan, untuk ibadah. karena dulu saya punya, ah malu, ah nanti dipikir, ah so, so, apa, so, suci lo, gitu-gitu kan. Tapi saya nggak mau berpikir seperti itu. Saya mengasihi saudara keluarga saya, saya mengajak. Saya ngajak, nggak sekali dua kali, saya mesti ngajak berulang-ulang, saudara. Nah, saya mau encourage saudara untuk melakukan hal yang sama. Bercuma saudara, keluar-keluar di luar, tapi sekeliling saudara, itu sebenarnya perlu diperhatikan. Jadi, saudara, saya mau encourage, have courage untuk mengundang keluarga kita ibadah. Kenalkan keluarga kita kepada Tuhan juga. Oke, saudara, semua diberkati. So far, so good. Ya, ini baru poin ketiga. Poin keempat, saudara ya. Again, saya memingatkan, tolong dicatat, karena ini adalah poin-poin yang semua sudah tahu. Kalau nggak dicatat, akan lupa lagi. Sudah belajar, ayo kita langsung praktek. Mari kita belajar poin keempat. Saya akan bacakan. Miliki integritas. Oke, tadi kita punya courage. Nah, kita mesti punya suatu integritas. Daniel 6, 5-6. Saya bacakan. Kemudian, para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Next, ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadannya kepada alanya. Saudara, saya pribadi sangat diberkati oleh firman Tuhan beberapa bulan yang lalu tentang soal integritas ya, Saudara ya. Pasu Yung Ki share tentang integritas. Saya personally, saya ditegur, saya belajar, saya bertobat, dan banyak ada perubahan di hidup saya. Tidak tahu saudara ingat tidak cerita Pastor Yung Ki, dia ambil satu contoh, ada satu temannya, saudaranya, yang suatu malam lagi nyetir gitu ya, ada lampu merah, tidak ada polisi, kelengah kanan, kiri, tidak ada polisi, eh diterjang, eh ternyata ada polisi ngumpet. Itu kan soal integritas. Nah ini, saya ada pengakuan, orang itu adalah saya, Saudara ya. Jadi izinkan saya untuk melengkapi cerita Pastor Yung Ki, saya sudah bertobat, saya tidak pernah melewati lampu merah lagi. Jadi saudara, untuk hidup menjadi influencer, itu sangat penting, saudara ya. Kita, kalau iya, katakan iya, saudara. Kalau tidak, katakan tidak, saudara. Kalau nggak sure, bilang nggak sure. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu, jangan sok pintar. Kalau salah, malu, saudara. Saya sharing firman Tuhan seperti ini, saya juga langsung koreksi diri, saudara ya. Apa yang saya share, saya make sure, saya lakukan dulu. Paso Yung Ki boleh jadi saksi, Sisil boleh menjadi saksi. Ini firman Tuhan yang saya share, kan pedang bermata dua. Sebelum saya share ke saudara, pedang yang saya pegang lebih dekat ke saya, saudara. Jadi saya make sure, saya harus hidup berintegritas, saya melakukan apa yang saya share, saudara ya. Dalam pekerjaan, apa sih dalam pekerjaan hidup berintegritas? Ada bos, nggak ada bos, tetap memberikan yang terbaik. Ini apalagi sudah di Zoom, work at home, tetap memberikan yang terbaik. Kalau dalam keluarga, apa sih? Misalnya saya sudah janji sama Sisil apa, saya harus lakukan. Anak-anak, GPL saya, saya sudah janji, misalnya McDonald's, saya harus lakukan. Tugas dalam diberikan ke gereja, ayo, kita harus berintegritas, memberikan yang terbaik. Apa sih? Nah, perpuluhan, saudara ya. Persembahan, dalam pelayanan, ya. Bagi yang belum, ayo, perpuluhan, persembahan, pelayanan, gitu ya, saudara ya. Jadi jangan lupa itu, saudara. Nah, saya juga mau share sedikit personal story tentang kehidupan saya. Ini sebenarnya cerita sangat memalukan, saudara ya. Tapi saya berani share ke saudara, karena ini sudah saya lewatkan dan saya sudah menang dari ini. Saya nggak pernah share ini ke siapa-siapa, kecuali ke orang-orang dekat saja, dan juga saya penasih pengalaman ini di Pria Sejati waktu di Philadelphia, kalau nggak salah. Philadelphia atau di Atlanta, ya. Saya ini adalah orang yang sempat edit sama pornografi. Saya percaya share saya ini akan memberkati banyak orang di Zoom ini. Pornografi adalah sesuatu addiction yang real, saudara ya. Nggak main-main. saya mengasihi Cecil, istri saya, tapi behind her, aku nonton. Nah, ini buat saya, saya nggak berhidup dengan integritas. Jadi, hidup dalam dosa ini itu sudah lama sudah. Waktu saya di Indonesia, sudah memulai hidup ini, suka nonton, dan bertahun-tahun hidup ini. Dan untuk melepaskan ini susah sekali. Tapi, saudara bisa. Kalau misalnya ada di antara saudara yang masih suka nonton, you can win this. Not by your might, bukan dengan kekuatamu, tapi dengan Tuhan Yesus. Masalahnya itu bukan bisa atau enggak. Masalahnya saudara mau atau enggak. Salah satunya, saudara ya, untuk melawan ini dan menang dari ini, saudara harus mengaku. Saya mengaku pada Cecil, kita berdoa, dan kita juga minta ampun, dan menang, saudara. Jadi Cecil ini kayak patroli sekarang. Kalau sudah mau, saya langsung ngomong. Kalau lagi, oh ada ini, ngomong. Bisa menang, saudara. Saudara, enggak bisa kalau saudara ini mengasihi istri saudara. Saya juga enggak kaget kalau banyak ibu-ibu yang nonton juga mengasihi suami saudara, tapi di belakang saudara, your spouse, saudara ngambil salpon, begini-begini. Itu namanya tidak hidup berintegritas, saudara. Bertobatlah, saudara, untuk menjadi impactful influencer, ada dosa-dosa yang tersembunyi, kita belajar luar biasa dari Harry, minggu lalu, ada sesuatu yang dalam ini yang belum dibereskan, saudara harus bereskan. Ya saudara ya, jadi kita bisa maju dengan luar biasa. Daniel, kita balik ke Daniel lagi. Daniel ini lagi dicari kesalahannya, saudara, sengaja, biar dia ini dihukum, banyak orang jelas sama dia, tapi dikatakan apa? Tidak ada suatu kesalahan apapun, itu orang berintegritas, saudara. Orang yang sangat berintegritas. Jadi saudara, mari kita belajar hidup berintegritas. Dosa apapun itu, mungkin bukan pornografi, mungkin ada yang lain-lain, saudara ya, mungkin berjudi, ya apa ajalah, minta ampun, cari bantuan, bertobat. Lihatlah, kita akan hidup berkemenangan, akan ada suatu seredepiti yang kita alami dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam negara ini. Saudara dibekati semua, marikan jempolnya dulu. Dan yang terakhir, saudara ya, kita miliki spirit of excellence. Miliki spirit of excellence, saya bacakan Daniel, pasal 6 ayat keempat. Maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menepatkannya di atas seluruh kerajaan. Saudara, kata kunci excellence di sini, itu sebenarnya very simple, saudara ya. Berikan yang terbaik, jangan tanggung-tanggung. Jadi berikanlah yang terbaik. Pelayanan di rumah, berikanlah yang terbaik. Ambillah waktu kumpul keluarga yang punya anak. Kita harus melakukannya intencional. Kita harus melakukannya dengan sengaja. Ayo, sini. Berikan contoh yang baik. Baca firman. Harus berikan yang ekselen. Pelayanan dalam pekerjaan. Berikan yang terbaik. Itu yang saya sudah bilang ya. Ini semua poin-poinnya intertwine. Dengan integritas, dengan courage, dalam pekerjaan. Berikan yang terbaik, saudara. Ada bos, nggak ada bos. Berikan yang terbaik. Dalam pelayanan gereja, berikan yang terbaik. Dalam permainan musik, di kalah pelayanan itu, berikan yang terbaik. Dalam penampilan, berikan yang terbaik. Jadi, saudara, waktu membangun value, nomor satu yang tadi saya share, berikan yang terbaik, saudara. Nggak bisa sekali, dan then next week, and then two weeks later. Nggak bisa. Banyak saya ketemu orang yang ke gereja. Hari ini ke gereja, dan dia menganggap satu hari ini sudah memiliki sesuatu accomplishment yang luar biasa. Next, saya ke gereja lagi, pas Natal deh. Nggak bisa. Membangun value itu harus berulang-ulang, saudara. Bangun disiplin. Berikan yang terbaik. Harus tetap, oke, saya tetap harus ini, harus ini. Disiplin, keluarga saya membaca firman. Kemarin, aku dan Cecil sibuk kerja seharian. Kita pulang malam, dan saya masih harus kerjain Zoom, sharing firman ini, dan teringat, wah, kita belum baca firman. Jadi, kita baca firman, saudara. Nah, Sion pada waktu itu sudah ngantuk, saudara. Jadi, ternyata gini-gini. Tapi, kita kan disiplin, mau berikan yang ekselen. Jadi, saya ngajar, ayo, ingatkan komitmen kita dalam keluarga, komitmen kita masih disiplin. Bangun. Ayo, baca. Jadi, saya bilang, kamu main game nggak ngantuk? Baca firman nggak ngantuk? Ayo, bangun. Jadi, dia berusaha. Wah, kayak begini-begini. Lucu, saudara. Ini namanya value, saudara. Value. Dia tahu, oh, ini saya penting. Ya, saya ngantuk. Tapi, saya tetap mau disiplin, saya sih melakukannya. Nah, berikan disiplin. Ayo, kita berikan yang ekselen. Jangan tanggung-tanggung. Waktu expressing our courage, expressing kehidupan integritas kita, berikan yang terbaik. Layani keluarga kita dengan ekselen. Layani Tuhan dengan ekselen. Orang yang ekselen, saudara, harus berani bayar harga. Orang yang bekerja keras, punya goal. Dan lihatlah, promosi akan datang dari Tuhan, saudara. Kita akan diangkat, saudara, ya. Balik lagi ke Daniel tadi dibilang. Boleh ditampilin firmannya, yang nomor 5, Daniel 6, ayat 4. Dan yang 6, ayat 4, saya bacakan lagi. Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Daniel ini melebihi. Berarti dia itu pintar banget. Tidak peduli dia itu di negara mana. Siapa raja dia yang jahat. Dia melebihi. Kenapa dia memberikan sesuatu yang ekselen dan tetap memberikan yang terbaik, saudara? Sampai akhirnya apa? Raja memberikan kedudukan yang luar biasa, saudara. Ingat itu. Jadi sekarang kehidupan kita di US, gimana kita bisa relate dalam keadaan kita. Tidak peduli, saudara, presiden kita siapa, saudara. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Ya enggak sih? Udah tahu gini, enggak usah pusing. Presiden siapa yang kepilih. Tuhan kita kan berdaulat. Ya enggak, saudara? Pastu yang dia sudah mengajar kita berlang-lang. Siapapun yang terpilih. Udah Tuhan izin itu terpilih. Jadi kita enggak usah bingung lagi. Tuhan kita, Tuhan kita. Itu Tuhan yang berdaulat. Jangan lupakan itu. Presiden USA sekarang kan Joe Biden. Itu Tuhan Yesus ya, Tuhan Allah kita di surga, bertata di surga. Itu bukan Tuhan yang, waduh, wah, kelewatan. Itu vote-nya di Michigan ini kelewatan. Kurang banyak. Tuhan kita bukan Tuhan kayak begitu, saudara. Tolong diperhatikan baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Daniel itu di negara, bukan negara baik, saudara. Hidup dia terancam. Lu macam-macam gue masukin ke Goa Singal. Lu macam-macam gue masukin perapian. Tapi hidup mereka ini tetap berintegritas, hidup ekselen, punya value. Dia tahu apa yang boleh saya cross the line, apa yang saya enggak punya cross the line. Enggak peduli ya, kalau misalnya negara ini sudah boleh aborsi, sudah boleh gay marriage. Kita tahu itu enggak boleh. Kita tidak melakukannya. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu value kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Hiduplah dengan ekselen, hidup dengan benar. Tuhan kita inginlah Tuhan berdaulat. Promosi akan datang, saudara. Tetap berikan terbaik. Hidup takut akan Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Berdoa, makanya tiap hari Kamis, ibadah Zoom, kita selalu berdoa buat USA. Kita berdoa buat Indonesia. Lakukan bagian kita, saudara. Mau ngotot kayak apa, udah enggak bisa apa-apa lagi. Then, we believe it in God. Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat, Dia bisa membangun orang mati jadi hidup. Yang enggak ada, menjadi ada. Jadi kita jangan lupa posisi kita. Siapa kita, siapa Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Kalau bisa cawan ini dilewatkan, Tapi, let your will be done. Mereka anak-anak Tuhan berdoa lupa. Kesannya itu, let my will be done. Jangan lupa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Yes, human right, negara kita ini kacau balau. Tapi, bagian kita dah hidup. Benar, hidup menjadi influencer yang berdampak, saudara. Enggak usah bingung, saudara. Mulai dari keluarga kita, saudara. Lalu gereja kita. Udah fokus pada itu. Lihatlah, saudara. Dampaknya akan mendunia, saudara. Hidupan kita, keadaan kita. Enggak peduli negara kayak apa. Enggak peduli ada topan, snow, banjir, tsunami. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saudara. Promosi akan ada. Pertolongan akan ada. Kesembuhan pasti ada. Tuhan pasti berkati kita. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat dan yang mengasihi kita. Bagian kita, enggak apa yang? Erat sama Tuhan. Ayo cari kerajaan alat terlebih dahulu dan kebenarnya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Itu dan set. Enggak usah bingung-bingung. Enggak usah pusing-pusing lagi. Ada lima poin lagi ini, summary. Saya sudah mau selesai. Lima poin ini saya mengajar saudara untuk selalu ingat, catat, praktek, saudara. Filman Tuhan, enggak hanya mendengar, lakukan. Value, discipline, courage, integrity, excellence. Lakukan itu, saudara akan menjadi influencer yang impactful. Enggak usah mikirin gede-gede dulu, saudara. Anda ingin mengubah dunia? Pergi rumah. Cinta dengan keluarga, saudara. Berhenti dengan keluarga, dengan komunitas saudara, juga gereja, saudara. Saya akan tutup dengan ada beberapa slide yang saya mau share. Ini adalah slide-slide influencer, saudara. Misalnya, saya lagi mau ke gym. Kalau saya ke gym, orang-orang yang pernah ke gym pasti banyak foto-foto. Foto-foto orang-orang yang berotot, orang-orang yang slim, yang sehat. Jadi kan melihat foto ini, oh, saya bisa kayak begini. Ini kan influence, kan? Jadi saya semangat olahraga, gitu ya. Nah, ini ada satu influence yang saya dapat dari sosial media. Karena ini orang-orang ini lagi hot-hotnya untuk tentang soal finance, saudara. Ini ada satu habits of billionaires. Ini namanya opera. Siapa yang enggak kenal opera? Semua orang kenal opera. Nah, ini adalah memang mereka buat influence-influence ini untuk mereka menjadi suatu inspirasi, saudara, ya. Mereka melihat cara hidupnya mereka kayak apa sih? Jadi, gue mau bisa kayak ini. Goal-nya apa sih, ya? Lihat, goal-nya itu semuanya cuma melihat net worth-nya aja yang 2.75 billion. Itu uang banyak, saudara. Banyak atasnya silu. Banyak. Opera itu adalah suara pembicara yang luar biasa. Nah, saya mau, saudara, perhatikan. Ini ada sesuatu yang menarik. Dia melihat dia bangun jam berapa, nih. Sehari-hari dia bangun jam 6 pagi, saudara, ya. Dia suka visualize pada waktu dia bangun. Wah, gini-ginilah apa. Nah, orang-orang melihat. Wah, bangun pagi gini-gini ikut. Ah, mau hidup kayak ini. Biar kayak opera, gitu ya. Nah, ini influencer. Nah, next slide. Nah, ini Zuckerberg. Siapa yang tahu Zuckerberg? Yang punya Facebook. Saudara punya Facebook semua. Yang punya dia, saudara. Lihat net worth-nya dia. 100 billion. Perhatikan jam berapa dia kebiasaan bangun. 8. Dia suka pakai baju t-shirt yang sama setiap hari. Woy, sangat inspirasi. Kalau gitu, saya juga pakai baju yang sama terus. Belajar humble, nggak mau show up, gitu-gitu. Influence banget, gitu. Itu suatu yang, wah, orang-orang jadi ngikut, gitu. Next slide. Bill Gates. Wah, siapa yang enggak kenal Bill Gates? Kebanyakan saudara-saudara memakai produk dia. Microsoft, net worth-nya dia. 132 billion. Lihat cara hidup dia. Jam 7 bangun, saudara. Ngapain? Train his body. Wah, ada kotaknya gini-gini. Treadmill. Wah, orang kalau lihat gini kan. Wah, gue mau kayak Bill Gates. Ah, dia bisa 132 billion. Ikutinlah cara hidupnya. Bangun jam 7, gitu ya. Oke, next slide. Jeff Bezos. Wah, ini yang punya Amazon. Semua orang di sini yang tinggal di US, gue percaya pernah pakai Amazon. Net worth-nya 180 billion. Lihatin cara hidupnya. Bangun jam 5 pagi, saudara. Ngapain? Breakfast, this is family, bla bla bla, gitu ya. Orang-orang lihat dia. Gue mau kayak Amazon ini. Gue ikutinlah. Dia bisa kayak Jeff Bezos, gitu ya. Next slide. Yang terakhir. Nah, ini currently the richest man in the world. That's Elon Musk. CEO SpaceX. yang punya Tesla, elektrik car. Net worth-nya dia 188. Mungkin lebih banyak lagi sekarang, saya nggak tahu. Bangun paginya jam berapa, saudara? Jam 7. Wah, dia mesti tidur at least 6-6,5 jam. Jadi dia bisa dapat energi dari kopi. Oh, orang-orang pada ngikut, kan? Ini influencer luar biasa, saudara. Kalau saudara ngikutin finance, dia pernah beberapa kali nge-tweet. Nge-tweet tau Twitter, ya. Habis nge-tweet, eh, beli ini, stak ini, gitu. Orang-orang mau beli stak ini, gitu. Ternyata dia bukan ngomongin stak, dia ngomongin hal yang lain. Itu the power of influence, saudara. Dia ini orang nge-tweet apa orang-orang ngikut. Nah, ini billionaire satu ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang saya show ke sini, net worth-nya ini, billionaire, saya beritahu, saudara, ini semua orang akan mati. Mereka mati, mereka nggak bawa kekayaan mereka, saudara. Semua yang dia punya itu nggak kekal. Itu fana. Itu temporarily, saudara. Saya mau memperkenalkan, saudara yang sudah tahu, dan saya mau encourage, saudara, untuk ikuti influencer ini, yang patut kita ikuti, karena net worth-nya ini luar biasa, saudara. Oke, boleh? Next slide. It's our own God, Jesus Christ. Banyak orang kok ngikutnya yang bilinen, tapi yang ini kok nggak pernah diikut. Lihat net worth-nya, Yesus. Eternity, John 3.16. Orang yang mengasihi dia. Hidup yang kekal, saudara. Lihat cara hidupnya Yesus. Pagi-pagi dikatakan di Markus 1.35. Early morning udah bangun. Waktu dikatakan, waktu masih gelap. Ya, di Akita nggak ngomong jam ya. Cuma ngomong early morning. Ngapainnya Yesus bangun pagi berdoa, bring good news, love that, apa, apa, menyembuhkan yang sakit, mengampuni orang. Itu kejalan Yesus. Kita justru mesti ngikutin Yesus, saudara. Dikatakan, I am the way, the truth, and the life. Ini adalah influencer yang kita patut contoh. Ikuti dia, karena ini adalah sesuatu hal yang membawa kekekalan, saudara. Ada amin, saudara? Yes. Jadi, saudara, saya sudah selesai. Saya akan sampai sedikit lagi. Jadilah seperti Kristus, jadilah influencer yang berdampak yang luar biasa. Saudara, jangan kejar harta, kekayaan. Harta kekayaan lari yang lebih cepat, saudara, daripada saudara. Itu semua akan hilang. Carilah kerajaan alat terlebih dahulu. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Kalau saudara, kepala, yang lain ngejar, saudara. Saudara punya keluarga yang harmonis, yang rukun, Tuhan ini, tadi baru saat, perintahkan berkat. Wah, enak banget, saudara. Nggak usah pusing, Tuhan kirimin berkat. Jadi influencer. Mulai dari keluargamu, gerejamu, komunitasmu. Lihatlah, saudara, kalau sudah menjadi impactful influencer, dunia akan berubah melalui saudara. Sadrak, Mesak, Abidnego, dan Daniel, itu menjadi influencer hal biasa. Kalau kita baca, ada suatu saat langsung Raja Dibutkan Desa bilang, Hei, semua, udah ikutin Alanya, Daniel, Asadap, Risa, Abidnego, kalau enggak, gue matiin. Kayak gitu, saudara. Mendunia. Negara boleh jungkir balik, saudara. Situasi, saudara, boleh penuh dengan topan, air badai, apalagi snow, semen kamu snow, bentar lagi. Tapi hidup dengan value yang benar, saudara. Hidup disiplin, dengan keberanian integritas dan ekselen, lihat Tuhan akan mempromosikan, saudara. Saudara akan diberkati, saudara akan hidup berkemenangan, akan ada kesembuhan, ada kesuksesan. Yes, semua. Amin. Terima kasih semua. Saya berdoa sedikit, dan saya serahkan kepada Pastor yang kita. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Abangmu sudah berbicara, saya berdoa, bila firman ini boleh jatuh ke tanah yang subur, adalah bagian kami, Tuhan, untuk menerima firman ini. Saya berdoa, sewaktu kami menerima firman ini, kami enggak hanya stop menjadi pendengar, mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku, menjadi influencer yang berdampak. Dan namamu yang dimulakan. Dalam Nama Suki berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.